intinya ditirakat dan diadok orangtuanya? iya, ya niatnya Pak Arang. Pertama, niatnya ngumpuli bujiknya apa? wainnamalikullimri'in ma'nawak. Cara aku misalnya, aku nggak ada niat. Ya, makanya nggak jelas. Sambil mau cokoran menonton TV. Ya, bahwa itu ibadah loh. Ngumpuli istri di perintah Allah. Itu perintah Allah. Ya perintah Rasulullah. Yang ketika menjalani perintah Allah, perintah Rasulullah itu ya harus hati. Hati, panglimai, si nyetir. Anu anggota tubuh ini, anu... Bodi ini... Norak buntek. Nang hati. Ya itu makna dari wainnamalikullimri'in ma'nawak. Apa-apa untuk uang itu yang balik. Apa yang dihati? Untuk ngumpuli bujiknya. Apa niatnya? Apa maksudnya? Ini abik. Ya abik. Ya abik. Ini elek. Pokoknya balik. Ma'nawak. Start awal. Iya. Ma'nawak. Mohon izin abik. Kami bertanya. Karena sekarang ini pandemi kan. Pengajian itu juga apa namanya. Banyak yang dibatasi seperti itu. Akhirnya banyak yang ngaji lewat Youtube seperti itu. Terkadang kami juga menjumpai. Ini kan terkait budaya juga. Dingkepan atau selapan. Ya ya. Nanam ari-ari seperti itu. Kami banyak menjumpai. Bahwasannya ada mubalik-mubalik. Yang nggak tahu itu pemahanya dari siapa. Bahkan kata bahwasannya. Budaya-budaya seperti itu adalah. Tidak ada dalam Islam. Tidak ada korelasinya dengan Islam. Mohon izin penjelasannya. Ya. Tidak ada itu menurut mereka yang mintanya itu disamakan plek. Tekstual. Tekstual. Bukan kontekstual. Sesungguhnya tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya saja banyak yang tidak atau belum tahu. Keterbatasan. Keterbatasan. Keterbatasan wawasan dan pemahaman. Bagi orang yang baru pertama melihat pengajian itu kan ternyata begitu. Ya itu ahlul kisar. Golongan-golongan kulit kasar. Ya. Yang inginnya itu menerapkan agama ini. Ya tekstual. Tekstual. Kaku. Berdasarkan tekstual. Dan gak tahu esensinya. Gak tahu. Gak tahu maksud tujuan dari firman atau sabda nabi itu. Jadinya ya lorok kabel tambahan. Paling parah. Jadi nanti malah jadinya seperti apa. Maksudnya keturunannya. Itu kan kasihan juga. Ya iya. Ya iya. Apa namanya. Gak ada dirakatnya. Gak ada riyadhahnya untuk. Di situ. Ini saja kalau kita maknai yang dalam. Ya kena kabel wis. Amal perbuatan yang benar dan baik itu. Yang api-api itu. Itu api teman. Tak api-apian. Ini adalah niat. Niat itu. Gak ada hati. Kemudian. Dispesifik lagi oleh nabi. Setelah kalimat itu. Wa innama likulimri in manawa. Dan sesungguhnya. Bagi tiap-tiap person. Manusia dan jin itu. Apa yang akan diperoleh nantinya. Itu ditentukan oleh manawa. Apa yang diniatkan oleh hatinya. Alias ditentukan oleh isi hatinya. Jika isi hatinya emas. Contoh ini. Maka akan memperoleh emas. Jika isi hatinya mutiara. Ngkuk oleh mutiara. Ini isi hatinya suarga. Oleh suarga. Isi hatinya nerokok. Ya ngkuk nerokok. Di dalam proses. Pembentukan karakter. Kepribadian kepada anak. Menurut. Pandangan tasawuf ini. Dimulai dari mana. Kemudian apa yang harus dilakukan. Dan lain sebagainya. Yuk. Detail gimana. Detailnya ya harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana anak turun kita nanti itu. Yang menentukan adalah kita. Dari sekarang. Yaitu. Harus melakukan. Tazkiyatun nafsi. Ya pembersihan jiwa. Dari segala kotoran-kotoran jiwa. Atau. Sisi tidak baiknya lah. Sehingga. Caranya ya. Setelah tobat. Inabat. Kemudian terus. Berusaha memperbaiki akhlak. Sifat. Wata. Karakter. Kepribadian. Kemudian. Positive feeling. Positive thinking. Yang otomatis nanti akan melahirkan. Positive behavior. Positive perilaku. Ya. Kemudian ya. Dengan sendirinya akan positif. Ucapan. Kata-kata. Adem rasane. Itu semua. Karena memang dalam dirinya. Ya. Sudah. Baik. Sehingga ya. Ya baiklah. Sekujur tubuh. Itulah. Inna fil jasadimutuqahitul. Iza saluhat saluhal jasadukulluk. Wa iza fasadat fasadal jasadukulluk. Ala wahyal qaleb. Yang pertama yang harus ditata ya hati. Dan nafsu kita. Jangan sampai hati kita kalah oleh nafsu kita. Jadi dimulai dari situ. Dimulai dari situ. Ya. Gak apa-apa. Karena kaitannya dengan itu tadi. Ini menunjang. Atau malah. Bagaimana ini nama-nama. Sangat menunjang. Yang disematkan itu oleh. Sangat menunjang. Dengan syarat. Selaras. Doa itu. Mandi. Gak mandinya itu. Aslinya mandi. Nama itu doa langgeng. Mandi gak mandi. Ini doa langgeng. Ditutup oleh selaras apa tidak. Kedua orang tuanya yang memberi nama anak. Misalnya gini. Di sini ada anak. Abdul Qadir. Jilani. Ini Tafak Ulahan. Tabarukan ke Wali Agung Abdul Qadir. Tapi bapaknya gak tahu ngaji. Ya gak golek guru. Sembah ayangnya orang kadi. Ya gak mandi. Yang paling penting proses awal berarti. Ada dua orang. Yang saat itu. Mulai sebelum antenanya. Mulai proses itu sudah. Sari syarat lah. Memang. Yang dua. Proses awal. Kakar-karuan. Kakar-karuan. Tapi setelah lahir. Baru di. Jalue. Anu. Harapan yang. Sunduh langit. Pendidikan yang baru. Mungkin. Proses itu jadi yang lebih baik kan. Yang pertama. Yang dari awal. Iya. Sama dengan begini loh. Kita harus mengukur diri kita. Berharap ya berharap. Tapi ya. Ya tahu dirilah. Sesuai dengan wanita. Iya. Kak. Karena Allah tidak suka. Yang. Si ngageti. Si nggarai. Heran. Si nggarai. Gak masuk akal. Singan itu. Salah. Kisokan. Tapi. Kak Seneng. Gak Ilangit. Yang di. Kisokan. Sakjetika. Nak Seneng. Tapi gak Seneng. Itulah Makna dari sunnatullah. Alias Hap semua harus dijalani dengan berproses. yang semestinya di lalui dijalani singsa saat mesti ini itu ya sewajarnya keoleh mencoba galak gak iso instan Oh gak ada instan jalurnya aturannya menamai anak Muhammad ini Masya Allah dukure terus buntuane Kak Niru kacintana kan yang Nabi Muhammad juga seneng salawatan kak anu-kak 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 anu ya dadi ini dadi jadi mat ini bukan ya gak sesuai gak jadi lah jadi gak jadi ini selaras tegak yang berharap dengan upaya ini singkron tegak sekarang kalau dibalik ini karena sudah terlanjur jadi baru mungkin usia sudah balik bahkan sudah agak dewasa sudah terlanjur misalkan dinamai abdul kosir jilani orang tua ya kurang lah di dalam pendidikan tapi si anak ini kemudian entah karena pergaulan entah karena apa baik dan seterusnya dia menyadari ini bisa gak? bisa bisa dari si anak bersungkutan setelah setelah akil balik dia sadar wah nama yang disematkan kepadaku ini nama wali agung gak main-main gemuruh gemuruh ininya wuh aku kudutirakak kudung ini kudung ini kudung ini cairnya cocok cairnya cocok dedik lah lu ini ini bisa masih bisa walaupun dari orang tuanya tadi itu kurang karpet di sini ngunuh tapi gak kayak orang tuanya si abdul khadir ini karena ini anak abdul khadir wali agung masih ada peluang selalu kalau pertanyaannya itu apa masih ada peluang jawabannya itu selalu ada masih ada kok setelah itu kewari masih ada masih itu Allah memang maha maha memberikan kesempatan ini misalnya juga bagian dari pertanyaan teman-teman bagus sekali ini padar namanya soleh kemudian gak pernah mondok gak pernah apa gak pernah apa sementara sama orang tuanya mungkin karena faktor ekonomi dan sebagainya terus ikut ngaji dan seterusnya dia berproses dengan lupa tapi ya ada ada istilah apa ini apa ya bahasa umum ini potongan ini gak boleh potongan jahitan ini gak bisa begitu tetap siapapun tanpa terkecuali bisa sampai ke namanya dengan syarat imannya baik apalagi kalau ada yakinnya bahwa Allah maha kuasa menjadikan siapa saja seperti siapa saja tapi ini gak ada alasan ini gak ada gak ketemu itu ini gak ada ini gak senang ini enggak ada belas enggak ada dedek dedek ya bisa itu dedek dedek ya bisa jadi ini kan juga bisa membuka pelajaran kita ya bisa senangkali joggo banyak lagi memang iya ya seperti senangkali joggo itu iya bukan anak wali bukan anak bukan tapi yang bersangkutan berpikiran berpikiran tidak salah ketika ada orang-orang tua dulu bilang itu itu 100% benar benar berpikiran yang cemerlang itu jadi apa jadi apa aku aku anakku ini aku tidak tidak itu benar sekali cukup membuka luasan kita bahwa masih anak iqiyaya atau anak wali tapi harapan setinggi apapun dan peluang selalu ada Allah tidak pernah menutup harapan tidak pernah minimal anak wali lah diandalkan paling gak awal anak wali tapi wali murid semuanya wali 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 sakit 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 misbat ilmu iya sakit tapi aku dicocok barang terus aneh tapi nyocok noyo ke arus pokoknya semampunya ya iya ini closing statement jangan pernah putus harapannya karena Allah tidak suka itu dan kalau berharap jangan nanggung nanggung kalau bermimpi sekalian iya jangan nanggung nanggung yakin percayalah kuasa Allah kuasa Allah itu makna kuasa itu tapi yang aku jauh alasan didik didik lah ini tidak seneng didik didik ayah dengar daunnya waktu di tangguh itu kita kita kok seting klop iya enggak seneng berarti dari keseluruhan ini tadi yang perlu banget di karibah berarti niat awalnya selalu itu rahasianya itu ada di mana wainah apa yang kita niatkan ya isi hati itu yang isi hati itu apa isi apa takdir kita ke depan sampai akhirat itu apa isi hati kita ya itu berarti takdir itu kita sendiri yang menentukan iya tapi yang enggak sepenuhnya mulai mas gitu cerui iku suwi nerang no kuliahnya pangkas iya sami sami iya iya oke